Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Capuy Baik, ini lanjutan video yang sebelumnya Setelah format pola ya Pola atau sandi Ini kita langsung masukkan saja Pertama untuk wifi Jadi kita ini akan membypass akun google Karena akun google nya lupa Nah setelah tersambung Kita klik aja di Yang mana ya Oh iya di koneksi wifi lainnya Di koneksi wifi lainnya Nah disini pas saat tulisan Kita masukkan asal-asalan Nah terus kita klik tampilkan Kemudian kita tekan ya Sekali lagi Di tempat yang lain juga bisa Kita klik asal-asalan Kemudian kita tampilkan Dan kita block semua kata-kata yang kita tulis tadi Kemudian langsung ke pencarian web ya Disini langsung saja masukkan Kemudian disini langsung saja kita Dan di atasnya di pencarian itu langsung kita pilih Atau kita ketikan Vnroom Ini langsung dari situs resmi Vnroom Untuk mendownload beberapa aplikasi dan file Untuk membypassnya Nah ini dia Kemudian kita klik Kita tunggu Nah ini L-situs Vnroom resmi Untuk Bypass akun ya Dari situ agak lengkap Biasanya akan capui download disini Karena Jarang memiliki Yang mengupdate situs Jadi akan capui Baik disini Pertama kita akan pilih Mana yang kita pilih Yang ini Apa ya Saya lupa Nah ini langsung ya Saya sedikit lupa Oh iya Kita akan Download FRP Bepass apk dulu Yang ini Kita tekan saja Sebenarnya klik juga bisa Terus buka Tab baru ya Nah ini dia Nanti dia akan langsung Otomatis Ngedownload Nah ini dia Kita langsung saja Klik unduh Kemudian kita cari Untuk Androidnya 8.9.10 Nah ini di Android 8.9.10 Kita langsung saja Klik seperti tadi Untuk mendownload Kita lihat Sampai tunggu Nongol aplikasi Yang diunduhnya ya Nah ini dia Kita klik unduh Ini kita sambil Nunggu unduh Di akang caput Kita cepat Akang caput Cepatkan Biar supaya Cepatnya beres ya Jadi ini karena Koneksi wifi Wifi nya akan caput Nggak tahu kenapa Nggak mau masuk ke wifi Akang caput Jadi Minjem wifi Portable Atau paralelnya Dari wifi Akang caput Jadi akang caput Masang wifi Tetangga Membuat paralel Akang caput Setting Nah itu Akang caput Pakai koneksi dia Nah ini Satu aplikasi Selesai terdownload Tapi aturan ini dulu ya Androidnya ya Nggak masalah Nanti kita Akan install ulang Kita tunggu Kita akan caput Cepatkan ya Ini akan caput Cepatkan Maaf agak Terlalu cepat Mungkin ya Biar Cepat juga Penyelesaiannya Tanpa di skip Nah ini dia Sebentar lagi Sebentar lagi Selesai Kita tunggu Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Untuk support channel Akan caput Jika suka Di like Jika tidak Selesai Silahkan dislike Tidak masalah Yang penting Niat terbagi Video tentang Tutorial Android Service Android Maupun tentang Aplikasi Ya Nah ini dia Sudah selesai Aduh mati Nah ini dia Pengelolaan Akun Google Yang tadi Versi Android 8.9.10 Kita langsung install Kita selesai Nah kita akan install Kembali Yang FRP Bypass Kita install kembali Kemudian kita buka Nah disini Klik titik 3 Yang bagian atas Kemudian masuk Ke browser Nah ini dia Terus kemudian Kita klik ok aja Nah disini Nanti Kita akan memasukkan Google Akun Google Yang sudah terbuat Jangan Jangan buat baru juga Takutnya Tidak bisa Daripada 2 kali 2-3 kali kerjaan Mendingan Sekali kerjaan Menggunakan Akun yang sudah ready Ada Kalian capo ini Melihat akun Google Yang sudah dibuat Sebelum membuat Tutorial ini Jadi Biar Langsung Masukin gitu ya Siapkan dulu Akun Google Ini dia Ini akun Buatan akan Capoy Kemudian Passwordnya juga Sudah dibuat Tapi kita skip Dulu ya Passwordnya Tetap akun Google Harus rahasia Nah ini dia Sudah masuk Oke Jika selesai Sudah seperti ini Kita gak usah Bingung Harus ngapain Yang harus kita lakukan Adalah Merestart HP Atau Reboot Ya Rebooting Caranya ya Tinggal Tekan power Sampai Nongol Nah ini dia Tekan yang biru Atau reboot Atau restart Kita tunggu Sampai Menyala Apakah berhasil Ini akan Capoy Masih cepat kan Karena Durasinya Ya Sekitar Satu Sampai Dua menit lah Ini juga ada Akan capoy Potong ya Jadi biar Mempersingkat Waktu Mengefisienkan Waktu Seperti itu Oke Kita tunggu Jangan lupa Akan capoy Juga membuat Channel Youtube Tentang keluarga Itu KBA Collection Ya silahkan Dilihat Ditonton Ya Kalau Emang itu Ya ini dia Udah kita langsung aja Lewati Langsung saja Tanpa berbahasa Bahasa lagi Klik berikutnya Lewati Berikutnya Lewati lagi Dan selamat datang Ya ini dia Alhamdulillah Berhasil Tunggu Sebelum itu Kita harus Hapus Hapuskan Aplikasi yang Sudah kita install Tadi ya Mana nih Aplikasinya Ini dia Karena sudah Tidak digunakan lagi Kita hapus Kemudian Data Yang di Aplikasi Manager Ya Aplikasi yang Sudah terundur Nah ini dia Di hapus Hapuskan Kemudian Satu lagi Itu Kepengaturan Yaitu Akun Google Ayo Vivo Disini Akun Google Di hapus Ya Karena ini Akan capoy Bikin Bukan punya user Nanti user Biar bikin Sendiri Baik Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Videonya Bermanfaat Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.